Selamat pagi ladies, selamat datang di Ladies Disapporship Ministry. Hari ini kita memulai lagi empat judul dari satu seri yang berjudul Ibuku. Sekarang kita di minggu ketiga dan minggu depan dan minggu terakhir untuk seri Ibuku. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, minggu pertama kita akan membahas saat hidup dimulai dengan pengorbanan. Minggu kedua kita membahas saat sang Ibu mengecewakan kita. Minggu ini kita akan membahas saat harapan Ibu dan anak tidak bertemu. Minggu depan kita akan membahas tentang bersama merangkai hari Senja Ibu. Semoga empat ini membawa kita kepada pengertian akan apa makna seorang Ibu. Dan bagaimana kita bisa mengasih Ibu kita, sekalipun Ibu kita tidak seperti Ibu-Ibu yang biasa kita harapkan dari TV, maupun dari film-film, atau dari sekitar kita. Tapi ada juga Ibu-Ibu yang mungkin jauh lebih sempurna daripada yang kita sendiri menjalankan tugas kita sebagai seorang Ibu. Jadi apapun background Ibu kita, kita dipanggil Tuhan untuk menghormati, menghargai, dan juga untuk mengampuni dan saling mengampuni ketatuan. Tapi saya berharap hari ini kita akan belajar untuk bagaimana bisa saling mengerti tentang konflik yang terjadi dalam dinamika hubungan antara Ibu dan anak. Jadi ini kita sebagai anak, semuanya sebagai anak kepada Ibu kita atau kita yang seorang Ibu kepada anak kita. Jadi tapi saya berharap kalau Anda bukan seorang Ibu, Anda masih single, ini kelas memang buat Anda. Buat saya dan buat Anda, karena kita bisa belajar menghargai Ibu. Kalau seandainya pun Ibu Anda sudah pergi kembali ke surga, kita bisa melakukan ini kepada Ibu mertua kita atau figur Ibu dalam sekitar hidup kita. Jadi tidak terbatas hanya kepada Ibu kandung kita. Sebelum saya melalui panjang lagi, mari kita berdoa. Bapak di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang menyertai kami semua. Kami bangun pagi hari ini karena anugerah Tuhan dan kami sangat bersyukur Tuhan atas segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kiranya dalam pembicaraan ini kami bisa menyadari bahwa kami yang berbeda pendapat, yang seringkali berargumentasi dengan Ibu kami, Tuhan bisa bantu kami untuk bisa mengerti pandangan hidup mereka dan kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, sehingga kami bisa mengasihi mereka, bisa menghormati mereka, dan juga bisa mengerti dari mana mereka berasal sehingga keputusan mereka pun kami sehargai. Tuhan kami sangat berharap rumah kami harmonis. Kami berharap Tuhan agar hubungan kami dengan orang tua kami, saudara kami, pasangan kami, sesama kami, tetap berjalan baik Tuhan dan juga harmonis. kami juga berdoa Tuhan biar damai sejahtera Tuhan menyatai kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan kau pimpin ibadah ini, biarlah kami belajar untuk mengasihi sesama kami, seperti yang mengasihi diri kami sendiri. Kiranya kau dipermuliakan dan engkau menuntun kami Tuhan kepada kebenaranmu. Bersama Bapak, Putra dan Haru Kudus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, so ladies, kita kalau melihat ya, kehidupan kita saat ini saya nggak tahu kalau anda sedikit merasa kelelahan, capek. Pernah nggak, ini hari Sabtu ya, anda kayak, ha, capek. Cuma satu kata aja, capek. Bingung juga itu. Maksudnya kita memang tiap minggu ngomongin hal yang mirip-mirip lah. Mungkin kalau anda seorang ibu rumah tangga, udah ada schedule teraturnya. Anda seorang pelajar, udah ada schedule teraturnya. Business woman, udah ada schedule-nya. Tapi kenapa ya? Hari Sabtu kita bilang, capek. Capek banget. Nah, kita pun mungkin punya banyak tugas yang kita tangani. Kita punya banyak tekanan dari masyarakat. Bahwa aduh kalau perempuan itu kalau usia sekian harus begini. Kalau udah umur sekian harus segini. Kalau udah punya tinggal di arah sini harus segini. Kalau anak-anak budaya ini harus segini. Ada standar-standar yang dibikin oleh masyarakat yang seringkala bikin kita capek. Letih dan lelah. Tapi kita juga merasa walaupun kita mungkin terbatas, mungkin kita juga akan tertekan dengan segala dinamika kehidupan. Kita pun juga harus menunjukkan kepada dunia hidup yang sepertinya baik-baik saja yang sempurna. Tapi kita tahu bahwa kita itu benar-benar tidak bisa melakukan semua secara sempurna. Dan kita sebaliknya untuk realitas untuk bahwa hidup itu nggak ada yang sempurna. Dan kita nggak apa-apa. Nggak sempurna pun nggak apa-apa. Nggak ada yang minta tentu sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Tetapi bisa dipanggil untuk hidup semakin baik dari hari demi hari. Dan merangkai menata ulang hidup kita dengan sebaik-baiknya tanpa tekanan yang nggak perlu. Jadi tidak juga menyerah kayak yaudah rumah berantakan silahkan. Nggak apa-apa. Nanti juga berantakan lagi kalau dirapikan. Nggak. Tapi dirapikan dengan cara yang metode menyenangkan atau involve satu orang rumah. Ataupun juga merapikan barang yang memang nggak perlu, yang bikin penuh. Yaudah, nggak usah ditar di rumah kalau itu selalu membuat enggak redamnya sejata dalam hidup kita. Saya beberapa tahun lalu ke rumah teman saya. Rumah itu penuh barang. Dan dia bilang dia tuh nggak bisa ngasih barang-barang ini ke orang. Walaupun barang ini udah nggak berguna. Alasannya karena ada sentimental value. Ada emosi yang attachment emosinya melekat pada barang-barang itu. Jadi kalau lihat barang ingat ini, ingat lokasi ini, ingat apa. Jadi sulit sekali untuk melepaskannya. Menurut saya sih mungkin yang diperlukan adalah teman-teman yang galak dan teman-teman yang... Udah ya, nggak perlu ya. Ini apaan sih? Ini udah lima seputan lalu. Nggak perlu ya. Buang ya. Buang ya. Atau garage sale. Atau mungkin satu kompleks rumah. Janjian yuk ibu-ibu. Kita jualan barang. Depan rumah kita jam 9 sampai jam 7 sampai jam 10 gitu. Hari Sabtu. Yaudah, keliling-keliling aja. Sempat tahu ada barang yang kita perlu. Kita dari orang lain, kita nggak perlu beli toko ataupun orang lain juga perlu barang kita. Sehingga barangnya cepat habis. Tapi kalau bisa jangan beli sih. Lepasin aja gitu. Banyak cara untuk kita mengatah hidup. Tapi yang paling seringkali, kita tuh sebenarnya bukan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi kita membandingkan hidup kita dengan, seringkali adalah tekanan kita adalah membandingkan hidup kita dengan seorang wanita yang bernama ibu kita. Itu ibu kita tuh adalah orang yang paling sering kita bandingkan dibandingkan orang lain. Mungkin kita punya banyak teman, banyak sahabat perempuan. Tapi kita nggak tahu kenapa, kita sering banget kayak, kalau mamanya hebat, mama jago masak, aku kurang. Mama jago bersosialisasi, aku kurang. Mama ini, mama ini, mama itu gitu. Sehingga lama-lama kita membandingkan diri kita dengan ibu kita. Nah, seringkali ini yang membawa kita jadi frustasi, karena bisa aja ibu kita adalah tipe orang yang mungkin lebih tenang daripada kita. Lebih berhubungi bawah daripada kita. Lebih sibuk daripada kita, kayak ibu saya. Ibu saya sibuk banget, lebih sibuk daripada saya. Terus, atau mungkin ibu kita tuh adalah orang yang sangat perhatian ke semua orang. Sampai semua kalau ketemu kita, ibu kamu tuh baik ya non, ibu kamu tuh paling perhatian. Jadi kita kayak, ih, saya aja nggak perhatian gitu. Jadi kita merasa kayak terbandingkan dengan ibu kita. Atau kita melihat ibu kita yang perfeksionis. Rumahnya bener-bener hampir sempurna. Rumah kita, lawannya dari sempurna, kayak kapal pecah mungkin ya. Apapun yang kita lihat dari ibu kita. Kita harus belajar bahwa kita pribadi tuh walaupun terlahir dari ibu kita. Kita berbeda dari ibu kita. Kita ada karakter yang berbeda, keperbedaan yang berbeda. Kita pun juga sifat-sifat yang berbeda. Dan inilah kehebatannya Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kita semua, unik. Kita nggak akan menjadi jiplakannya ibu kita. Mungkin ada mirip-miripnya, tapi tidak persis sama. Jadi jangan merasa bahwa kita harus, kalau ibu kita seorang orang yang hebat, kita harus seperti dia. Ya enggak, kita adalah pribadi yang boleh belajar dari tila dan ibu kita. Tapi kita tetap individu yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Menurut saya pribadi, kita semua itu tidak, belum, nggak bisa mengubah hidup kita. Tanpa bertumbuh dan berbuah melalui pertobatan dan pembaruan rohani. Jadi contohnya, kalau kita dulunya nggak suka berbersih, pas bertobat, percaya deh. Kita pasti rajin berbersih, membersihkan rumah. Kalau kita dulunya nggak suka mandi, percaya deh. Kalau kita udah bertobat, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita ingin tubuh kita bersih, hati kita bersih, rumah kita bersih. Pokoknya kebersihan itu mencerminkan refleksi hidup kita. Kamar saya kalau lagi berantakan, itu artinya saya lagi terlalu sibuk atau saya lagi terlalu banyak masalah. Sampai nggak bisa merapikan dengan teratur seperti biasanya. Tapi kalau hidup saya lagi tenang, lagi teratur, kamar saya bersihnya minta ampun, rapinya minta ampun. Jadi secara nggak langsung, rumah kita, kamar kita refleksi dari keadaan hati kita. Jadi, dan itu salah satu contoh ya. Nah, kita pun hidup dalam hubungan antara keluarga, kita harus menyadari bahwa dalam dinamika berkeluarga itu, pasti ekspetasinya setiap orang berbeda-beda. Dan semua orang punya selera yang berbeda, keinginan yang berbeda, harapan yang berbeda. Nah, perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik. Sehingga bagaimana caranya kita bisa menghilang, menyingkirkan kesalahpahaman dan konflik, agar kita bisa mengasihi, hidup dengan pesaling menghormati, dan tetap dalam damai secateranya Tuhan. Dengan waktu singkat ini, saya berharap kita bisa mengeksplorasi dinamika antara ibu dan anak. Saya juga berharap kita juga bisa memahami perbedaan ekspetasi dari ibu dan anak, yang akhirnya berdampak pada hubungannya antara kita dan ibu kita. Kita harus memahami apa sih akar perbedaan antara ibu dan anak. Terus ada juga yang kita akan diskusikan adalah tentang apa yang akan ketepatakan tentang hal tersebut, antara hubungan keluarga yang harmonis. Terus kita juga belajar untuk strategi praktis, gimana kita menyebatani kesenjangan antara harapan yang berbeda antara ibu dan anak. Dan juga pada akhirnya saya berharap kita bisa mendorong antara ibu dan anak untuk saling menghargai, memahami, melalui ajaran kekrisenan. Jadi kita berharap untuk menghormati perbedaan, dan juga mengeksplorasi dinamika antara ibu dan anak ini. Saya sangat berharap kita bisa belajar bersama dua tusingan ini dan tolong menyediakan pertanyaan Anda kalau Anda ada. Bagaimana kita bisa memahami satu dan lainnya? Satu hal yang kita, ada dua hal yang kita harus ingat bahwa begini, saat kita hidup dengan ibu kita, mereka punya pemikiran yang berbeda karena banyak faktor. tapi ada dua faktor yang kita harus ingat adalah pertama, banyak dari orang tua kita berharap lebih kepada kita karena mereka punya tonggak pencapaian atau milestone. Jadi Anda bayangkan ya, waktu Anda masih kecil, semua anak itu hampir sama proses hidup mereka. Jadi contohnya, ibu melihat tonggak sejarah anak adalah sama. Oke, anak umur sekian hari sampai sekian bulan hanya bisa minum. Nanti sekian bulan baru mulai makan pelan-pelan, makan yang halus-halus. Nanti berapa bulan kemudian bisa jalan. Nanti berapa bulan kemudian bisa berbicara, bisa duduk di toilet, bisa belajar lari, bisa ke sekolah. Ini ada milestone yang hampir semua anak mirip. Makanya ibu-ibu suka nanya, adakah kamu sudah bisa jalan? Ya sudah, minggu lalu. Kok saya belum ya? Ah, paling minggu depan, beda cuma beberapa hari. Karena memang betul, mirip-mirip lah ya. Umur berapa, sudah bisa kurang lebih mirip. Sehingga karena ibu kita punya banyak milestone atau tonggak pencapaian yang mirip dengan anak lain, pas kita besarpun dia masih membandingkan kita dengan anak lain. Padahal kalau sudah besar, beda. Contohnya, dia merasa bahwa oke, kalau sudah besar nanti pertama kali anak ini lulus sekolah. Pertama kali anak ini hidup sendiri karena kos-kosan atau karena kerja di luar kota. Pertama kali anak ini harus punya mobil. Pertama kali anak ini harus punya pacar. Pertama kali anak ini harus punya rumah dan sebagainya. Karena dia membandingkan dengan teman-temannya. Jeng, anaknya sudah sekolah, sudah selesai sekolah, sudah, sudah kerja. Kok anak saya belum ya? Jeng, anaknya sudah punya pacar? Udah. Anak saya belum ya? Atau jeng, anaknya naik apa itu? Kok mobil sewaan? Enggak, micil, udah kerja. Anak saya kok masih naik bemo ya? Masih naik taksi ya? Jadi dia mulai membandingkan karena dia lupa bahwa masa kecil milestone itu memang mirip. Tapi kalau sudah besar, tonggak pencapaian itu beda. Semua orang punya masa yang berbeda. Jadi ibu-ibu itu masih sering merasa, saya waktu masih kecil mengatur anak saya, besar pun saya masih ingin mengatur anak saya. Dia nggak menyadari bahwa anak-anak ini udah dewasa, tidak punya kecepatan ataupun proses ataupun jalan hidup yang sama. Tidak seperti waktu mereka masih kecil. Ini ibu-ibu sering lupa. Maka itu mereka selalu bilang, nak, kapan mau married? Nak, kapan punya rumah? Nak, kapan mau kerja? Nak, kapan punya anak lagi? Karena dia membandingkannya dengan milestone masa kecil atau orang sekitarnya dia. Sehingga ini bisa menjadi konflik. Yang kedua, mungkin juga perlu diingat bahwa ini mirip yang pertama, manusia itu bertumbuh dan berubah di waktu yang berbeda. Ibu melihat masa lalu, sehingga membandingkannya dengan berharap untuk masa sekarang. Jadi membandingkannya, iya anak saya dulu tuh nurut banget. Sekarang galak banget dia nggak nurut sama saya, nggak peduli sama saya. Padahal bukan. Bukan nggak peduli nggak nurut, tapi ibu lagi salah. Kita udah punya pengertian lebih dalam apa yang kita boleh katakan, apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita nggak boleh lakukan. Sehingga kita bilang, masa nggak bisa, boundaries. Namanya boundaries. Perlindungan perilaku kita. Maksudnya kita bilang, enggak, masa nggak bisa. Harisan sama mama. Saya sekerja. Saya banyak petugas. Dia mungkin kaget dengan perubahan tersebut, sampai akhirnya dia merasa bahwa ini anak udah nggak nurut kayak dulu. Ini anak udah peduli kayak dulu. Padahal kita peduli dan kita nurut. Maka itu kita belajar untuk bisa mengerti bagaimana ibu kita mungkin dalam konflik dulu dan sekarangnya kita. Yang dia belum bisa membedakan. Bahwa sekarang kita punya tanggung jawab yang jauh lebih besar. Tugas-tugas yang jauh lebih besar. Sehingga kita pun berperilaku kepada ibu kita berbeda. Lebih profesional. Bukan lagi seperti anak-anak yang disuruh apa aja mau. Kemana aja ikut. Dan juga punya banyak waktu untuk ibunya. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Bahasa itu semakin banyak bahasa kita bisa gunakan semakin orang bisa mengerti. Ada bahasa, ada juga budaya atau adat budaya ya. Jadi mungkin cara dia penyampaiannya itu keterbatasan bahasanya dia. Semakin kita sering baca. Semakin kita sering mendengar orang-orang menggunakan kuasa kata yang banyak. Kita bisa mengekspresikan lebih banyak lagi makna yang kita rasakan di hati kita. Kayak mama kamu nggak peduli sama mama. Kamu nggak sayang sama mama. Itu kan bahasa yang sangat simpel. Kita bisa kalau kita mengerti banyak bahasa kita bilang mama itu merindukan kamu nak. Karena kamu sibuk terus. Kan lebih enak dengarnya daripada mama tidak peduli kamu, tidak peduli sama mama. Jadi kuasa kata-kata itu penting sekali untuk mengartikulasi perasaan kita. Jadi rasanya bisa benar. Tapi kuasa kata yang salah menyakitkan. Jadi sudah sama suami deh kalau ada dan nikah. Kalau suami kita pulangnya telat. Kita bilang, Papa nih selalu pulangnya telat. Kita selalu pulangnya telat. Bukan kita bilang, Pak capek. Jadi di kantor ada apa aja. Kok bisa jam segini baru pulang. Aku sedia minum dulu ya. Cerita, Cong. Gitu. Enak mana dengarnya. Yang kedua, kita tahu bahwa capek. Aku bikinin minum dulu ya. Ada apa di kantor? Karena kita tidak mencurigakan dia. Hal-hal yang lain. Sehingga dia dengan tenangnya bilang, iya nih kantor parah banget tadi. Capek banget. Ini dia cerita. Sehingga ada komunikasi. Nah, kita sama suami kita pun juga bisa seperti itu. Sama ibu kita pun juga bisa seperti itu. Kita belajar untuk mengerti. Ataupun juga membantu ibu kita untuk mengambil kuasa kata yang tepat. Kayak, Mama kesel nih. Mama, mungkin enaknya bilang Mama frustrasi dengan keadaan ini. Atau Mama ingin ini keadaan lebih berubah. Atau apalagi kita bisa bantu dia dengan bahasa yang bisa mengekspresikan emosinya dia. Oke, sekarang kita kembali kepada akitab. Nah, di sini landasan akitab dia. Ini penting banget untuk kita bisa mengerti. Bahwa di akitab berbicara cukup banyak tentang hubungan, membahas harapan dan hubungan kita dalam keluarga. Contohnya di kitab Ephesus 6, ayat 1-4. Di Ephesus 6 ini berbunyi seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orangtuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Tapi tolong Anda lihat ya. Saya ingin sekali kita ngebahas sedikit tentang ayat ini. Karena ini penting sekali, saya akan sharing. Kenapa ini penting sekali? Karena kalimat itu membawa makna yang mendalam. Ini saya akan sharing sekarang. Oke, Anda bisa lihat. Di sini Anda bisa lihat ya kalimatnya. Hai anak-anak kita semua, taatilah orangtuamu di dalam Tuhan. Atailah orangtuamu di dalam Tuhan. Either kita dalam Tuhan atau orangtua kita dalam Tuhan juga. Jadi kalau orangtua kita tidak dalam Tuhan, kita disuruh ngantari narkoba ke langganannya dia, ya jangan dong. Kita berbahaya loh. Jadi kalau dia tidak dalam Tuhan, dia akan menjuruh muskan kita kepada hal-hal yang tidak benar kalau dia hidupnya berantakan ya. Jadi orangtuamu di dalam Tuhan gitu. Jadi artinya kita bisa dengan mudah mentaati mereka yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kalau orangtua kita tidak dalam Tuhan, dia suruh kita pergi beribadah kepada agamanya dia yang lama. Atau kita disuruh pergi ke tempat orang pintar karena dia ingin kita cepat mendapat jodoh. Kita harus belajar untuk tidak mentaati hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akitabiah. Jadi kita punya hikmat untuk membedakan, saya harus mentaati orangtua saya di dalam Tuhan yang disuruh oleh orangtua saya itu dalam pengaruh dalam Tuhan nggak? Atau bukan? Kalau bukan ya berarti saya bilang, mama papa saya mengasih engkau, tapi saya nggak bisa melakukan ini karena bertentangan dengan prinsip hidup saya. Kita belajar untuk bisa membedakannya. Tapi kalau orangtua kita dalam Tuhan, nak ayo gereja yuk. Oke, let's go. Ya itu mentaatinya atau nak, tolongin orangtua itu deh. Kasian. Kamu kesana ya. Tolong bersih-bersih rumahnya dia. Kasian. Dia nggak ada siapa-siapa. Dia orang susah. Yaudah kita menurut. Karena orangtua kita dalam Tuhan yang melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama dan memilihkan Tuhan. Ini penting banget untuk kita tahu. Bahwa kita juga boleh menolak suruhan dari orangtua kita kalau bertentangan dengan prinsip akitab. Kalau bertentangan dengan hati nurani kita. Kalau itu adalah hal-hal yang merusak orang lain. Menghancurkan hidup orang lain. Jangan sampai karena menghormati dengan pengertian salah, kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Yang menyakiti orang tua, orang lain, maupun juga melukai hati Tuhan. Yang kedua, hormatilah ayamu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang dijanjikan ini. Hormatinya penting. Kita nggak harus menyetujui apa yang mereka lakukan. Menghormati harus. Contohnya kalau orang tua kita lagi pergi ke agama lain. Ayo ikut Mama, Papa. Ayo kita mau sembahyang ke sana. Ma, Papa, makasih untuk penawarannya. Kan aku Kristen sekarang. Mohon maaf, Papa. Kalau gitu boleh nggak aku di rumah aja rapi-rapi di rumah, Mama, Papa pulang, udah ada makanan. Aku siapin makanan deh. Mama pulang 2 jam lagi kan? Aku boleh nggak bantu-bantu Mama beri rumah deh? Atau, Ma, aku anterin aja. Karena Mama Papa nggak bisa nyetir. Tapi aku di mobil ya, nungguinnya. Menghormati tidak harus kompromi. Betul ya? Kita nggak perlu harus ikut apa yang mereka lakukan. Kita bisa ambil jalan tengah. Tetap menghormati mereka. Tidak mahukan apa yang mereka suruh, yang bertentangan dengan panggilan iman kita. Dikatakan supaya bahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu, Bapak-Bapak, jangan bangkitkan amaran dalam hati anak-anakmu, tetapi didikan mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, dan sebagainya. Ini yang penting sekali. Ada juga panutan dalam Alkitab. Anda ingat nggak di Alkitab, ada masa di mana Tuhan Yesus pergi ke sebuah pernikahan di Kanah, dan di situ tiba-tiba anggurnya habis. Maria bilang kepada Tuhan Yesus, kayak ini kita coba cari ayatnya ya. Ini di pernikahan di Kanah. Ini menarik sekali kan ini mau apa gini. Jadi Yesus ibunya berkata kepadanya, ini di Yohanes 2 ayat 1, sampai 11. Dan di situ dikatakan kepada ibunya, kan ibunya ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apapun dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Akhirnya keajaiban terjadi. Ini adalah satu hal yang menarik. Maksudnya kayak, bahwa Yesus menghargai ibu dunianya dia, karena ibunya benar-benar memohon kepadanya untuk urus ya ini. Dan dia dengan iman percaya, apapun yang disuruhnya dia lakukan ya. Dan ini menarik sekali, karena kita bisa melihat ada sedikit konflik. Yesus bilang, waktuku belum tiba mama, tapi ibunya tahu bahwa anaknya sanggup, anaknya bisa. Sehingga, maka itu banyak dari agama saudara kita, mereka percaya, mereka berdoa kepada Maria. Karena mereka percaya gara-gara kajiban ini. Yesus bilang, belum bisa, tapi gara-gara Maria suruh, akhirnya terjadilah. Maka itu kalau kita bingung kayak, kenapa agama saudara doanya ke Maria, terus kenapa nggak langsung ke Tuhan Yesus? Untuk kita pribadi, kita mungkin lebih baik akses langsung ke Yesus. Nggak perlu perantara. Kan Tuhan mau kita langsung kepada Tuhan langsung, nggak perlu perantara. Tapi bisa mengerti kenapa agama yang kita kasihi ini, mereka berdoa kepada Maria. Seringkali karena kajiban pertama ini. Yesus bilang waktunya belum tiba, belum buka waktunya, tapi tetap terjadi karena imamnya Maria percaya bahwa anaknya pasti akan nolong. Kasian ini oleh keluarga yang kehabisan minuman. Terus yang kedua adalah memahami harapan. Jadi sifat ekspetasi adalah kita semua itu punya harapan, ekspetasi yang berbeda. Ibu kita punya berbeda, kita pun berbeda. Seringkali juga kenapa ekspetasi ibu kita berbeda adalah dia keyakinan di masyarakatnya apa? Anak umur 25 harus menikah. Itu keyakinan di masyarakat. Kita belum menikah, dia protes. Dia kececer. Terus, kamu kapan? Nak? Non. Kapan dia married? Non. Terus-terusan. Karena ada harapan di masyarakat. Atau budaya. Dia bilang, kamu anak perempuan nggak boleh pakai celana. Karena di budaya kita semua pakai rok atau apa. Atau kita punya harapan pengaruh pribadi harapannya dia. Bahwa dia tuh pengen banget anaknya seperti ini dan seperti ini. Jadi mungkin ekspetasinya gitu kita pahami. Kenapa ibu kita berharap kita menikah umur 25 tahun? Karena lingkungannya. Atau karena dia takut kita tinggal sendiri. Dia takut ada apa-apa sama kita. Jadi kita belajar untuk mengerti apa harapannya dia. Dibalik harapannya dia ada alasan. Kenapa dia berharap seperti itu? Yang bertentangan dengan kita. Yang ketiga, ketika harapan tidak terpenuhi. Apa yang kita bisa lakukan? Harapan dan ibu dan anak ini bisa saja tidak terpenuhi. Mungkin contohnya, akademis. Ibu kita mau kita jadi dokter. Kita mau kita jadi interdesigner. Ibu kita mau kita mungkin jadi lawyer, pengacara. Kita mau jadi pelukis. Apapun yang mungkin secara akademis bertentangan. Ini adalah bagian yang kita mungkin harus dibicarakan dengan baik. Atau perilaku. Atau pilihan karir. Atau keputusan hidup yang bertentangan. Dampak emosinya adalah pasti akan berdampak secara psikologis. Karena yang dirasakan salah satu pihak atau kedua-dua pihak, kalau duduknya merasa saling dikecewakan, anak merasa dikecewakan karena ibu berharap lain. Ibu berharap lain, anak-anak kok jauh banget dari apa harapan ibu. Duduknya kecewa. Akhirnya kekecewaan tersebut membawa frustasi, rasa bersalah, dan konflik yang tidak perlu. Sehingga kita sebagai orang Kristen bagaimana meresponi dan punya strategi untuk mengatasinya. Kita harus belajar untuk berkomunikasi dan pemahaman. Tekankan bagaimana pentingnya berkomunikasi yang terbuka, yang jujur dan penuh kasih. Ma, kenapa mama frustasi karena saya nggak bisa jadi dokter? Kenapa harus jadi dokter? Apa alasan mama ingin sekali saya jadi dokter? Misalkan mama tahu saya takut sama jarum, takut sama darah, takut sama kegelapan, takut sama ruang kosong yang sendiri. Tak mungkin, Ma, saya bisa jadi dokter kalau takut darah, dan takut jarum, dan takut peniti, dan sebagainya. Kita bisa ceritakan komunikasi secara terbuka dan jujur dengan penuh kasih kenapa kita tidak bisa melakukan apa yang diinginkan. Kita harus mendengarkan secara aktif dan empati untuk membantu memahami sulit pandangnya ibu kita. Nak, mama ingin kamu jadi dokter karena papamu dokter, papamu dokter. Kamu pun juga punya bakat, nak. Kamu harus lawan itu ketakutan kamu. Kamu dari kecil berani membasu luka-lukanya anak-anak teman-teman yang jatuh atau apa. Mama lihat kamu sangat detail dan sebagainya. Kita bisa dengar dia punya alasan dibalik kenapa mama kita seringkali memaksakan kehendaknya. Padahal ini hidup-hidup kita. Dia juga sudah menjalankan hidupnya dia. Jangan harusnya nggak perlu itu campur. Ini juga pelajaran berharga untuk kita harus masukin berikutnya. Pengampunan dan kasih karunia. Diskusikan juga, kita harus mendiskusikan kepada orang tua kita bahwa ada prinsip-prinsip yang kita bisa bikin, ada prinsip-prinsip yang kita nggak boleh lakukan. Tapi pada akhirnya kita belajar untuk mengampuni dan hidup dan kasih karunia. Kita belajar untuk bagaimana kita harus mengalami pemulihan dari konflik-konflik tersebut. Dengan cara jujur. Dan diskusikan, kata Alkitab, kita harus mengampuni. Mama harus mengampuni saya dan saya mengampuni mama. Kita nggak bisa bertemu di tengah dengan marah-marah ini. Kita harus bertemu di tengah dengan pengampunan. Dan belajar bahwa ada kasih karunia Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Sehingga kita bisa masukin berikutnya adalah doa dan iman. Menorong kita dan ibu dan anak selain berdoa. Mencari bimbingan Tuhan saat harapan tidak terpenuhi. Dan percaya bahwa rancangan Tuhan pasti indah. Dan ada damai sejahtera. Dan Tuhan akan mengarahkan kita ke tempat yang tepat. Jadi iman kita berkata bahwa saya percaya Tuhan menuntun hidup kami semua. Dan saya memohon kepada Tuhan untuk menuntun saya dengan sangat jelas. Jadi mungkin harapan ibu saya adalah garis hidup saya seperti ini. Tapi saya percaya tuntunan Tuhan berbeda dari ibu saya. Sehingga doa dan iman doa bersama. Dan menyatakan bahwa mama percaya Tuhan melindungi. Tuhan menuntun. Dan Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang baik dan benar dan damai sejahtera. Sehingga mama kita tidak perlu khawatir. Kalau malas kita berses dengan orang lain. Kita tidak perlu samakan dengan orang lain. Pengampunan, kasih karunia, doa dan iman percaya. Membawa kita untuk bisa tetap berdamai dengan keadaan hidup kita saat ini. Tapi juga penting ya, kita punya dukungan dan komunitas. Kita penting untuk punya komunitas di gereja. Pendeta yang kita kenal untuk mendoakan kita. Untuk kita punya konselor Kristen. Yang bisa membantu kita untuk mencerna konflik antara ibu dan anak ini. Kalau perlu menjadi orang tengah untuk bilang, Pak Pendeta kalau saya salah, saya mau berubah. Tapi kalau ibu saya salah, saya mau ibu saya berubah. Sehingga kita bisa punya tempat yang bisa mendengar dan membantu kita untuk keluar dari pergumulan tersebut. Bagaimana cara membawa hubungan yang sehat dengan ibu kita? Kita menetapkan harapan yang realitis ya. Bagaimana berdasarkan kekuatannya kemampuan kita sebagai anak, sebagai ibu dalam prinsip keluarga ini. Bagaimana caranya kita? Kita bilang, Ma saya nggak bisa jadi dokter contohnya. Tapi boleh nggak saya menolong orang-orang yang terluka. Jadi saya mungkin bisa jadi konselor. Atau kalau Ma pingin saya menolong banyak orang. Yuk kita setiap hari Sabtu, hari Minggu. Hari Sabtu deh Ma, kita pergi ke Pantai Asuhan atau ke Pantai Jompo. Menolong mereka yang terluka atau yang kesepian atau yang perlu pengajaran-pengajaran. Jadi mungkin saya nggak menolong sebagai dokter. Tapi saya menolong sebagai anak Tuhan di tempat-tempat yang perlu pertolongan. Jadi kita tetap bisa bertemu di tengah. Harapan si ibu, harapan anak, bertemu di tengah. Ini menjadi sebuah hal yang realitis. Bahwa memang tidak bisa seperti yang diharapkan, tapi tetap bisa menolong walaupun dalam konteks yang berbeda. Kita juga harus membangun hubungan yang sehat dengan ibu kita. Waktu kemarin saya cerita kepada teman saya. Saya bilang kalau kita seringkali nggak sadar bahwa ibu kita pun juga punya harapan dan impian yang besar atas kita, karena dia mengasihi kita. Dia mau memberikan kita suatu tempat, apa yang dia tidak bisa lakukan, dia ingin tetap bisa lakukan. Dia ingin kita jadi sukses, keluarga bahagia, punya kecukupan dan semuanya. Sehingga kita pun belajar untuk mengerti bahwa ibu kita itu mengasihi kita. Sampai seperti memaksakan. Padahal itu ada bentuk kasih agar kita disiapkan untuk hidup di kedepannya. Sehingga kita bisa memberikan dorongan dan peneguhan betapa kita mensyukuri impian-impian ibu kita atas ibu kita. Kita menguatkan secara positif daripada kritik. Ada juga cara yang menarik, contoh gini. Kalau ibu kita suka protes dengan rumah kita, kamar kita berantakan. Kita mungkin tidak langsung menarik pada ibu kita, tapi bercanda, bilang, Ma, ini karya seni, Ma. Atau, Ma, nanti malam tempat tidur juga dipakai kok, nggak apa-apa. Mungkin kita bicara, biar saja seperti ini, Ma, nyaman. Tanpa harus marah-marah kepada ibu kita. Atau kita bilang, ini karya seni, Ma. Lihat, ini sebuah karya seni, Ma. Kalau di musimu seorang menghargai ini. Mama aja nggak menghargai. Oke, nanti aku beresinnya. Tapi mungkin dengan cara bercanda, dengan cara lucu. Sehingga tidak ada tensi antara ibu dan anak dan kita. Tapi juga kita bisa mencontoh perilaku yang paling menjadi teladan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dimana Tuhan sabar kepada murid-murid yang sangat telat, mikir, bebal, dan sebagainya. Tuhan begitu baik kepada semua orang. Tuhan begitu rendah hati. Tuhan begitu mengasih tanpa syarab. Ini kita bisa aplikasikan dalam keluarga kita. Nah, sehingga kita bisa membangun setuk harmonisan yang indah. Tips dan kegiatan yang praktis ya. Menurut saya, ini semua bisa menyemakan persepsi, menyemakan harapan, menghargai, menghormati. Dimulai dari ibadah keluarga. Saya belum pernah ibadah keluarga karena orang tua saya belum lahir baru. Mereka ke gereja, tapi mereka belum lahir baru. Saya berdoa banget untuk one day bisa mengalami ibadah keluarga lengkap satu keluarga. Kita memuliakan Tuhan. Kenapa ibadah keluarga ini penting? Karena saling ada ikatan rohani dan juga menyelaraskan harapan keluarga dengan iman dalam Tuhan. Jadi harapan-harapan yang tidak realitas, realitik, realitis. Bisa diselaraskan dengan harapannya Tuhan. Apa yang kita katakan tentang uang. Apa yang kita katakan tentang karir, dengan keluarga. Jadi apapun yang kita pikir itu bagus, cari kesamanya di Alkitab ada nggak? Jadi ini membantu kita untuk menyelaraskan harapan keluarga dengan firman Tuhan. Jadi ibadah keluarga, tolong lakukan. Ini masa di sharing, dimana sharing. Dan pas orang sharing jangan, nggak bisa gitu dong. Jangan langsung defensif dengerin aja. Dan hargai hal tersebut. Terus yang kedua adalah kita coba kegiatan bersama. Agar hubungan lebih kuat, lebih dekat, dan saling mengerti. Kita mungkin udah jarang sekali menghabiskan waktu dengan ibu kita menemani dia ke pasar, atau ke supermarket, temenin dia untuk pergi ke arisan, dan sebagainya. Kita mungkin jarang berbicara dari hati ke hati, sampai kita nggak tahu sebenarnya ketakutan dia apa, kerenduan dia apa, dan sebagainya. Sebagai penutup kesimpulannya adalah, kita pasti akan punya harapan yang berbeda. Tapi kita bisa punya pembaruan prinsip yang berbeda juga. Yang membawa kita semakin dekat. Bahwa kita belajar untuk tekanan ekspetasi ini, walaupun tidak bisa dipenuhi, ini menjadi peluang untuk kita bisa bertumbuh bersama. Apa yang kita harapkan dari ibu kita? Apa yang kita harapkan dari kita? Kita saling komunikasikan dengan sebaik-baiknya. Agar kita bisa bertumbuh lebih dalam, dan punya ikatan ke keluarga yang jauh lebih erat daripada sebelumnya. yang berpusat daripada Kristus Tuhan kita. Jadi, sampaikan dengan tepat apa kita harapkan kita dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengasihi dan mengerti ibu kita. Mengerti kenapa dia berbicara seperti itu, kenapa dia berharap seperti itu. Walaupun tidak bertemu dengan apa yang kita harapkan, tetap kita bisa mengasihi dia. Saya menutupkan satu cerita begini. Saya bilang sama teman saya seperti ini beberapa hari lalu. Seringkali konflik kita karena kita dekat sama ibu kita. Ibu berharap apa, kita berharap apa. Ibu maunya kita seperti apa, kita maunya seperti apa. Atau utamanya ibu kita seperti apa, ibu mau kita seperti apa. Seringkali berbeda. Tapi kadang-kadang perbedaan itu sama sekali tidak bernilai terlalu besar. Terlalu kecil cuma karena kita dekat sama ibu kita, kita jadi teriritasi dan gampang marah. Tapi boleh nggak saya bawa kita kepada satu prinsip begini. Saya nggak tahu usia ibu anda berapa. Boleh tulis nggak? Usia ibu saya usianya 64 tahun ibu saya. Satu hal yang pernah saya lihat di online, orangnya bilang gini, kalau ibu kamu 60 tahun usianya, kamu cuma punya kurang lebih 30 Natal bersama. Kalau usia ibu kamu 70 tahun, kurang lebih kamu cuma punya 20 tahun bersama. Saat memori masih tajam ya. Dia bisa hidup 100 tahun lebih, tapi mungkin memorinya atau tubuhnya tidak bisa jalan-jalan lagi, cuma bisa duduk saja dan mungkin tidak sekuat orang-orang pada umumnya. Kalau usia ibu kamu 80 tahun, mungkin kamu cuma punya 10 tahun atau 15 tahun ke depan. 15 Natal ke depan. Sekarang kalau kita cuma punya 30 Natal bersama, 25 Natal bersama kurang lebih ya, atau 40 tahun Natal bersama. Apakah kita mau berantem hanya untuk hal-hal yang sepele? Hanya karena ibu kita galak, hanya karena ibu kita suka ketus, atau ibu kita berharap terlalu berlebihan dengan apa yang kita tidak bisa berikan kepada dia. Kalau kita lihat dari lensa berapa waktu kita bisa menikmati kebersamaan ibu kita, berantunya kita menjadi hal tidak penting. Karena kebersamaan kita jauh lebih berharga dan lebih penting, daripada apa yang dunia, apa yang kebersamaan kita lebih berharga daripada hanya egonya kita, atau ketemuan antara harapan ibu dan harapan kita. Saat kita melihat dari perspektif bahwa suara omelan ibu kita tidak ada lagi, suara harapan ibu kita sudah tidak kedengaran lagi, kita akan merindukan hal tersebut, melebih dari apapun yang kita sekarang rasakan. Jadi jangan sampai kita berantem, tidak bicara, dan menolak dia untuk dekat dengan keluarga kita, karena kita punya konflik yang tidak terselesaikan. Waktu terbatas dunia, saya berharap konflik tersebut hanyalah cara untuk mendewasakan bersama, mendegakkan diri kita kepada orang tua kita, dan juga untuk kita diubahkan, ibu kita pun juga diubahkan oleh Tuhan. Tapi jangan sampai kita mengizinkan si jahat menggunakan konflik tersebut, membawa kita jauh dari ibu kita, sampai ada waktu yang kita tidak lagi bisa mendengar suaranya, mereka natal bersamanya, dan kita menyesal untuk marah atau kecewa kepada hal-hal yang tidak bernilai kekekalan. Jadi saya harap dan berdoa, saat kita pun harapan kita dan harapan ibu kita tidak bertemu, kita tetap bisa berharap penuh, bahwa Tuhan akan menuntung kita bersama, dalam pendewasan iman, dalam saling mengerti, dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kadang-kadang memang kita berbeda, dia dari budaya yang berbeda, era yang berbeda, dia punya pengharapan yang berbeda, tapi bericaralah agar kita bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya, dan bisa mengerti dan saling mengasihi. Jadi saya harap dan berdoa, jangan biarkan hal-hal yang terlalu ringan merusak hubungan yang bernilai ini. Jadi komunikasikan, doakan, dan saling mengasihi dan saling mengampuni. Bapak di surga Tuhan Yesus dan Ruh Kudus, ajarkan kami Tuhan untuk berbesar hati, untuk mengasihi ibu kami, menghormati ibu kami, dan juga turut untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua kami Tuhan, agar setiap pergumulan, frustasi kami pun, mereka bisa dengar dan mereka bisa mengerti. Ajarkan kami juga Tuhan untuk bisa mengerti orang tua kami, mereka dari budaya yang berbeda, era yang berbeda, ekonomi yang berbeda, sehingga ketakutan mereka, ataupun harapan mereka seringkali karena faktor-faktor masyarakat, ataupun faktor budaya dan adat istiadat. Kami berdoa Tuhan biar mereka pun juga bersandar kepada firman Tuhan, apa yang menjadi prinsip firman Tuhan menjadi lebih penting daripada apa yang dunia katakan, apa yang mereka harapkan. Tuhan pada akhirnya kami berdoa, agar sekalipun harapan kami berbeda, kami berdoa untuk keerataan demi sejahtera Tuhan bagi keluarga kami, dan juga Tuhan bantu kami untuk bisa mengkomunikasikan dengan benar, apa yang menjadi pengharapan kami. Terpujilah kepada Tuhan, kami berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, wanita, tolong kasih ibumu terpaksa kekurangan dia, dan membedakan antara apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita tidak boleh lakukan. Jadi, berhubungan dengan ibu kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.